Selamat malam jumlahan kepada anda semua, dan selamat datang ke YouTube dan podcast The Midnight Man with Jayden Zander. Jayden akan muncul sebentar lagi untuk membawakan dua lagi cerita untuk anak semua. Marilah kita bersama Jayden. Apa khabar anda semua di luar sana? Dan saya ucapkan selamat datang kepada anda ke The Midnight Man with Jayden Zander. Season kedua, ataupun musim kedua ya, dan episod ketiga lah. Dan pada malam ini, macam minggu-minggu yang lepas yang lalu, saya akan mengemukakan dua lagi cerita. Dan ini adalah sambungan daripada cerita-cerita seram daripada penjara di Singapura. Dan tanpa berlingat lagi, marilah kita pergi ke cerita yang pertama. Dua cerita yang saya akan kemukakan pada malam ini berlaku di Selarangpang Drug Center. Dan memang ramailah yang katakan, memang angker ya, ini SPD ni ya. Ya, betul. SPD ni di tempat dia angker sikit ya. Dan cerita pertama ini berlaku sama juga pada waktu malam dan ia terjadi kepada salah seorang rakan saya yang bekerja di sana. Dan kali ini, ia terjadi di pos nombor tiga ya. Dan pada malam itu, rakan saya ni, dia telah dikerahkan untuk menjaga pos tiga. Dan pos tiga ni berada di sektor dua. Dan pos tiga ni, tempat dia memang terpencil sikit lah kerana dia berada di sebelah kanan, tak salah salah saya, sebelah kanan main gate. Dan di sebelah pos tiga ni, memang ada hutan yang tebalah. Dan pos tiga ni betul-betul sebelah pagar-pagar yang tinggi sekali. Dan dia ada dua pagar sebenarnya yang mengelilingi selarang Park Drug Center ni lah. Dan di tengah-tengah pagar nombor dua dengan tiga ni, tempat warden-warden pergi petrol pada setiap masa yang ditentukan lah. Dan pada waktu itu, saya tak silap saya lah dalam pukul tiga lebih pagi gitu. Dan rakan saya ni berada di pos tiga, berada di atas lah pos tiga. Pos tiga ni tak setinggi pos empat belas lah. Tapi memang tinggi juga. Dan sedang dia berjaga ni di atas pos ni, dia tiba-tiba ternampak di bawah ni, di tengah-tengah pos tiga ni kan, di pagar tu lah. Di pagar yang kedua, yang ketiga tu. Dia terlihat, ternampak seorang ni sedang berjalan. Nampak betul lah orang yang sedang berjalan. Jadi, dia ingatkan itu salah seorang warden lah yang sedang petrol pada masa tu. Dan dia pun memanggil lah. Memanggil kepada orang tu yang sedang petrol lah. Dia memanggil lah. Orang ni macam tak menyahut lah panggilan dia. Dia memanggil lagi. Macam pelik juga. Kenapa orang ni tak tengok atas kan pasal dia panggil. Jadi, dia pun dengan tidak berlingah lagi, dia pun mengambil lampu suluh. Mengambil lampu suluh dan dia menyuluh ke arah orang yang berada tu lah. Yang berada di tengah-tengah pagar nombor dua dan nombor tiga ni. Dan dengan seramnya, apabila dia menyuluh ke arah orang itu, orang itu yang dia nampak, memang dia nampak orang, orang itu yang dia nampak tu kan, tiba-tiba terus hilang dari depan mata dia. Terus hilang, itu yang dia betul-betul terperanjat kerana itulah pertama kali dia nampak benda-benda gitulah. Dia pun apa lagi seperti VC yang berada di pos 14 tu. Dia pun terjun. Dia terjun daripada pos 3. Tapi nasib baiklah pos 3 ni tak tinggi sangat. Dia terjun dan dia cuba membuka gate tapi gate tu tak boleh dibuka. Tak tahu kenapalah. Mungkin dia tengah panic kan. Jadi, tak boleh. Susahlah nak membuka-buka. Nak membuka gate tu. Apa dia buat? Dia panjat dapet gate tu. Dia panjat dan di atas tu ada wire. Ada jitu wire lah. Wire ni memang, memang tajam sekali. Dia pun tak kisah. Dia panjat dan terus dia berlari pergi ke main gate. Nasib baiklah juga main gate dengan pos 3 ni tak jauh sangat. Dan apabila tiba di main gate ni, waduh-waduh lain pun nampaklah dia muak baju uniform dia kuiar abak. Dan tanyakan kenapa, apa-apa yang terjadi. Dan dia pun ceritakanlah apa yang dia ternampak. Di pos 3. Dan itulah cerita yang menyeramkan yang terjadi di pos 3. Di Selarang Park Drug Center. Dan itulah cerita yang terjadi kepada rakan saya bernama Rahman. Di Selarang Park Drug Center. Dan memang seramlah. Dan saya tahu lepas terjadi perkara itu, dia demam. Lama juga dia demam. Dan memang untuk pengetahuan semualah, SPD ni memang tempat dia angker. Pasal tempat lama kan. Jadi memanglah gangguan-gangguan benda-benda halus ni memang terjadilah di situ. Dan cerita yang kedua ni juga terjadi di Selarang Park Drug Center. Tetapi terjadi kepada salah seorang rakan saya lagi yang berada di salah satu blok di SPD. Marilah kita bersama. Cerita yang kedua. Dan cerita yang kedua ni terjadi kepada salah seorang rakan saya juga yang bekerja di SPD lah. Dan ketika kejadian ini, beliau sedang bertugas di salah sebuah blok di sektor 3. Tak silap saya dekat dengan POS 14. Dan semasa kejadian itu, dia bekerja di waktu malam lah. Dan apa yang terjadi sedang dia jaga salah satu blok ni lah yang ada inmate di dalamnya. Beliau sedang duduk di meja yang telah disediakan untuk warden-warden yang bekerja di blok-blok di SPD ni. Dan pada masa itu, beliau sedang menulis buku rekod lah. Apa yang terjadi semua kan. Dan sedang beliau menulis rekod-rekod ni dan beliau memang seorang lah di dalam blok kerana salah blok-blok yang dijaga oleh warden-warden ni selalunya seorang je yang berada di dalam. Dan sedang beliau bertugas ni, tiba-tiba dengan tak diduga lah di depan beliau ni. Memang dekat dalam blok ni semua, tak boleh isap rukuk. Memang di dalam blok ni semua lah tak boleh isap rukuk. Dan tiba-tiba di depan beliau, depan mata beliau, beliau ternampak ada kepulan asap yang keluar. Seperti ada orang isap rukuk di depan beliau. Asap dia berkepul-kepul keluar. Dia nampak dengan mata dia sendiri, dengan mata kepala dia sendiri di dalam blok ni. Tapi, dia seorang. Dan lain-lain inmate ni semua dah tidur. Sebab dah pagi kan. Dah tidur. Dan dengan tak berlengah lagi apa dia buat, dia pun keluar daripada blok tu, dia kunci. Dan dia duduk di luar. Dia duduk di luar blok tu untuk menenangkanlah fikiran dia dan hati dia lah yang sedang berdekat-berdekat itu kan. Dan, tapi dia satunya, dia pasal dia sudah lama juga lah kerja di situ. Otai lah kira kan. Dia bekerja di Selarampang ni. Dan beliau tak ceritakan kepada sesiapa pun dah sampai paginya. Baru dia ceritakan kepada rakan-rakan setukah dia lah. Apa yang terjadi di blok berikut yang berdekatan dengan Bus Pablas. Dan itulah dua cerita yang ada dalam koleksi saya lah untuk malam ini. Untuk anda semua di luar sana. Dan saya ingin bertanya juga lah kepada anda semua ya. Apakah tindak balas daripada season pertama dan season kedua? Setakat inilah apakah tindak balas, apakah feedback-feedback yang anda ada untuk saya lah. Dan juga apakah cerita-cerita yang anda ingin dengar daripada saya lah. Boleh anda tulis di komen di bawah ya. Di YouTube channel saya. Dan juga saya akan berjumpa anda pada minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen juga lah. Jika anda ada. Jangan lupa juga pada minggu hadapan, pada malam Jumaat depan untuk cerita yang seterusnya. Dan saya akan berjumpa anda. Dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua. Di luar sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.